Oke, Bapak dan Ibu sekalian, ini saya akan bacakan pertanyaan terakhir, karena waktunya sudah cemburu nih dengan kita semua. Mohon maaf bagi yang sudah resen, belum bisa diberi kesempatan. Ini pertanyaan dari Ibu Megawati berkaitan dengan kelembutan. Ini mantan presiden kita. Betul sekali, Bapak. Betul sekali. Nah, ini beliau ini tentang ahlak terhadap suami, Ustaz. Ustaz, saya mau tanya, suami saya itu mu'ala, Muhammad, Masya Allah. Dan ilmu agamanya nggak sebanyak saya. Boleh nggak saya mengambil keputusan dalam rumah tangga, istilahnya saya bosnya gitu loh di rumah. Atas semuanya harus persetujuan saya. Mohon penjelasan, Ustaz. Suamanya jadi apa terus? Ibu kan sudah jadi bos presiden ya. Meminta jadi bos sekarang. Nah, Ustaz. Masya Allah, Barakallah. 6 jam maaf. Iya. Yang pertama, posisi suami itu tetap suami. Komandan itu suami. Berkaitan dengan keilmuan agama yang kurang. Disinilah tugas istri membantu suaminya. Karena dalam hidup rumah tangga ini ada hak dan kewajiban. Ibu laksanakan kewajiban-kewajiban ibu. Dan berikan hak kepada suami. Suami punya kewajiban menjalankan tugas dia sebagai pemimpin. Kedangkalan ilmu dia tentang agama ini seharusnya mengantarkan ibu kepada bagaimana menjadikan suami jadi faham agama. Ibu membawa suami, yuk kita ikut kajian. Privat panggilin guru. Bagaimana menjadi suami. Bagaimana menjadi seorang muslim yang baik. Rasulullah s.a.w. Kalau ada orang baru masuk Islam. Beliau mengatakan kepada para sahabat. Aqihuhu fid din. Pahamkan dia tentang agama ini. Wa'allimuhul Quran. Ajarkan Quran kepada dia. Dengan bekal ilmu ini. Insya Allah dia bisa jadi pemimpin. Ibu boleh mengusulkan kepada suami. Makanya tetap suami kau pemimpin. Hargain dia. Karena kita tahu surganya seorang istri adalah suaminya. Rasulullah s.a.w. mengatakan, Unduri aina antilahu. Lihat bagaimana sikapmu kepada suamimu. Kenapa? Innamahuwa jannatuki au naruki. Suamimu itu surgamu atau nerakamu. Kalau akhirnya ibu jadi bos. Ibu yang nyuruh-nyuruh suami ini dan itu tidak tepat. Tapi bagaimana menjadikan suami sebagai pemimpin. Kalau suaminya, maaf ada suami yang kurang akalnya. Maka tidak ada masalah. Urusan uang ini itu kalau habis nanti usaha sama dia. Karena dia memang ada masalah. Ada gangguan di kejiwaannya. Itu tidak ada masalah di handle sama seorang istri. Tapi kalau suaminya sebenarnya enggak. Tapi masalah keilmuannya tadi dikatakan karena mu'alaf. Ibu tifillah. Bicara mu'alaf ya. Mu'alaf ini kadang-kadang berapa tahun? Mu'alaf. Tiga tahun. Ya udah bukan mu'alaf lagi. Mu'alaf itu baru masuk Islam. Kalau sudah tiga tahun ya Muslim. Apakah Abu Bakar dikatakan mu'alaf? Enggak. Karena sudah masuk Islam dari... Udah lama masuk Islamnya seperti itu. Cuma dikatakan orang ini dulunya non-Muslim lalu masuk Islam. Anda punya kawan di Medinah dulu. Dari Italia. Dua tahun masuk Islam. Dia hafal Quran 20 juz. Dua tahun masuk Islam. Sehingga boleh jadi orang yang baru masuk Islam ini. Keilmuannya nanti lebih baik daripada yang lahir Islam. Karena dia belajar. Maka nasihatannya buat ibu. Ingat suami ibu adalah surga atau neraka ibu. Bagaimana menjadikan dia seorang pemimpin. Dan bagaimana rumah tangga ibu. Rumah tangga yang harmonis. Sakinah Muhammad dan Rahmah. Dan bisa bersama-sama masuk surga Allah. Jazakumullah khair. Itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke Bang Andi. Jazakumullah khair. Terima kasih ibu Mega yang sudah menyemangati kita hari ini ya. Untuk bisa menjadi bos di rumah sendiri. Bapak.